Intro Seperti itu... Ya, seperti itu kurang lebih... Frenchy dan Neil Langdung Ya Are you ready for the question? Ready! Paling 5 5 pertanyaan Dan Neil Langdung Always looks happy Ya, sometimes cool And friendly Ya, tergantung mood sih Kalau moodnya lagi oke ya... Pasti keliatan friendly Oke Next question And then, why you love fitness? I love fitness because... Apa ya? Salah satunya itu, ya saya mau terlihat lebih mudah dari umur sebenernya udah pasti Sehat Ya, good looking Dan yang pasti sesuai dengan profesi Jadi, saya senang pada saat bisa membantu orang itu untuk mencapai goal fitness mereka Ya, kurang lebih seperti itu I love fitness Dan kemudian Can you tell us about your journey into fitness and industry until you are right now at the Daniel Langdung? Oh, oke Pertama-tama Pertama, saya secara tidak sengaja itu mengenal dunia gym Pertama sempet mikir itu Wah, gym itu apa sih? Ngangkat berat-berat tuh Udah tau berat juga diangkat kan, capek Nah Terus abis itu temen saya itu join di sebuah gym Dia ngajakin saya, temenin Nah, jadi temenin Dia bilang, oh gapapa Satu sampai dua bulan pertama Dia mau bayarin deh Apa namanya Membershipnya Dan oke, masuk ke gym Nah Dua sampai tiga bulan kan tuh udah kelihatan kan tuh hasilnya Nah, pada saat itu Temen saya bilang Kayaknya udah gak bisa bayar membership lagi deh Nah, jadi bayar membership sendiri deh Dan badannya udah terbentuk keterusan deh sampai sekarang Pada saat itu mulai tahun 2010 Kuliah Udah mulai nge-gym Dan juga sampingannya menjadi gym instructor di salah satu hotel Dan abis itu setelah tiga tahun di gym instructor di sebuah hotel Dan mulai mencoba untuk lebih profesional lagi Di dunia personal trainer dan di dunia fitness Seperti itu Sebenernya biggest achievement itu adalah Ya, seperti dibilang tadi Kita kan personal trainer Jadi pada saat setiap klien itu mencapai goal fitnessnya itu Itu adalah sebuah Big achievement Dan udah pasti kita kan punya target setiap tahunnya Setiap target itu Ya, kita set Itu harus sebuah target yang menurut kita Bukan menurut orang lain besar Contohnya saat kita mendapatkan target Untuk sertifikasi setiap tahun itu Harus kita achieve berapa Kita achieve ya itu big achievement juga sebenernya Seperti itu Seperti itu Who is your inspiration? My inspiration Pada saat masuk di dunia personal trainer itu Tidak ada sosok inspirational Pada saat ketemu JJ ya JJ jadi inspirasi saya JJ Sweeney Ya 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 Oke 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 What is your goal for this year? Oke My goals Ya Lebih profesional lagi mungkin di dunia fitness Mungkin bisa jadi fitness edukator kedepannya Seperti itu Seperti itu kurang lebih Ya mau jadi apa lagi kan Ya kalau di dunia fitness udah pasti Ujung-ujungnya kita pengen Ya Menjadi inspirasi dan menginspirasi orang pastinya Ya Fitness edukator I think one Last question Is enough My personal goal Ya yang pasti saya ingin berkembang Di dunia fitness Seiring dengan paradigm fitness berkembang udah pasti Ingin jadi fitness leader Indonesia dengan paradigm fitness Yes Physics On We 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 In We We Terima kasih.